Intro Tiga perkara seriusnya jatuh serius Main-mainnya pun jatuh serius Pak gimana Pak Putri Opak bawa ke rumah saya Nah ada main-main tadi Panggil Ustadz Coba sebutkan hadisnya Kalau misalnya begini Kita bisa saja itu Pada jatuh talak bagaimana ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana status seorang anak Dalam keluarga Dia lahir dari proses Bayi tabung Bagaimana status dalam keluarga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi yang biar sekandus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Takaran jatuh talak itu Kata talak itu seperti apa ustaz? Misalnya kalau kita berkata Kalau misalnya begini kita bisa saja itu pada jatuh talak bagaimana ustaz? Nah yang kedua Misalnya seorang perempuan Ditinggal sama istrinya Sama suaminya Merantau Tuh tahun-tahun Lebih dari sepuluh tahun ustaz Kalau sandainya dia minta pasak Tapi tidak ada suaminya itu gimana ustaz? Apakah sah apa gimana? Itu saja ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ustaz yang ingin saya tanyakan Yang menentukan talak 1, 2, 3 itu siapa ustaz? Kemudian dalam perceraian itu Apa mesti ada putusan dari pihak pengadilan agama Apa tidak ustaz? Demikian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seorang anak yang lahir dari proses bayi tabung Jadi dari bayi tabung itu Yang pertama sekalian Harus dipastikan Tetap dia itu ada Dua selnya Sel laki-laki, sel perempuan Itu dua sel yang dipertemukan itu Harus ada Ikatan nikah Tidak bisa tidak ada ikatan nikah Kita di sini diambil Kemudian didatangkan orang dari Dari Jerman sana Disatukan tidak ada ikatan nikah Itu tidak boleh Itu anak zina namanya Tapi kalau dari pernikahan Anak yang lahir dari bayi tabung itu Dinasabkan kepada orang tuanya Tetap orang tuanya itu yang punya Anak itu tetap dinasabkan Dari mana sumbernya ini Makanya tidak bisa disatukan Sel dari laki-laki, sel perempuan Kecuali setelah ada ikatan pernikahan Jadi jelas ya? Yang kedua takaran jatuh talak Misalnya Ucapan kita pisah saja Kita pisah saja Jadi nanti kita akan masuk dalam bab Talak yang sarih dengan Talak bilkinayah Yang jelas dengan yang tidak jelas Yang jelas itu Kalau dalam bahasa Arab ada tiga Talak, sirah, dan firak Talak, cerai, lepas Atau pisah Namun dalam bahasa Indonesia Talak, cerai, itu masyur Dan talak itu udah kita Saya mau jatuhkan talak Kamu Apakah itu sudah jatuh? Belum Saya akan mentalak kamu Apakah sudah jatuh? Belum Karena akan Baru jatuh Saya telah menjatuhkan talak satu Kepada kamu Nah itu baru jatuh Kalau saya akan mentalak kamu Belum Ya Kalau seandainya nanti Tetapi kalau kita Kita kaitkan dengan sesuatu Misalnya bagaimana Kalau Orang tua kamu Datang ke rumah ini Malam ini Maka jatuhlah talak satu Kepada kamu Supaya malam itu Datang orang tuanya Jatuh talak satu Ya Jadi kita pisah aja Belum tentu jatuh Kita pisah aja Belum Ya Kita Telah pisah Nah itu baru Jatuh Ya Kemudian seorang perempuan Ditinggal oleh suaminya Misalnya 10 tahun Apakah jatuh talak? Biasanya ada namanya Ta'liq Talak Ta'liq Ta'liq itu artinya Menggantungkan Jadi talak tergantungkan Dengan sesuatu Kalau dalam buku nikah Misalnya Jika suami Meninggalkan istrinya Berapa bulan? 6 atau 3? Ya Dalam buku nikah Berapa dulu? 6 bulan? 3 bulan Berturut-turut Dan istri Melaporkan kepada hakim Jadi Kalau dikaitkan dengan Yang terdapat dalam buku itu Baru jatuh Kalau ada di ucapkan Kalau ada di ucapkan Dalam Dalam Akad Kalau seorang yang tidak di ucapkan Ya walaupun tertulis di buku nikah itu Enggak Enggak berlaku Istrinya 3 bulan berturut-turut Tanpa ada kabar Dan sang istri Melaporkan kepada hakim Atau kepada mahkamah syariah Jadi yang perlu digaris bawahi disini Istri melapor Ke mahkamah syariah Kalau istri Enggak melapor Enggak jatuh Walaupun 3 tahun Walaupun 10 tahun Walaupun 20 tahun Dan selesai Ya Kalau Laporan Kalau Si istri sudah melaporkan Kepada hakim Hakim nanti akan mempelajari Hakim nanti akan mempelajari Kalau saya memang dilihat Perlu Maka Akan dijatuhkan Ya Oleh hakim Kemudian pertanyaan berikutnya Siapakah Yang menentukan Talak 1 2 Dan 3 Sebenarnya Talak 1 2 Dan 3 Yang menentukan Adalah suami Saya telah jatuhkan Kamu Talak 1 Jatuh talak 1 Saya telah jatuhkan Kepada kamu Talak 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 Saya telah jatuhkan Kepada kamu Talak Saya telah jatuhkan Kepada kamu Talak Saya telah jatuhkan Kepada kamu Talak Ini kita tanya Apa maksud kamu Sampai tiga kali kamu ucapkan. Tidak, maksudnya saya Ustaz, saya ingin menguatkan ucapan bahwa dia betul jatuh talak. Jadi bukan satu, dua, tiga. Bukan. Diambil. Apa yang diniatkan oleh sang suami. Tapi kalau maksudnya saya telah jatuhkan kepada kamu, talak. Dalam hati satu. Saya telah jatuhkan kepada kamu, talak. Dalam hatinya yang keada dua. Saya telah jatuhkan kepada kamu, talak. Dalam hati tiga. Itu jatuh telinga. Tapi di kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI. Di sana tertulis bahwa talak itu baru terhitung kalau di ucapkan atau diikrarkan di hadapan hakim. Mana kita ambil ini? Mana kita ambil? Yang yang dalam kitab kuning, dalam kitab fikih atau yang ada di KHI. Dari segi warak yang lebih berat mana? Yang lebih berat yang ada dalam kitab kuning. Jatuh langsung. Karena Nabi juga bersabda Tiga perkara seriusnya jatuh serius. Tiga perkara seriusnya jatuh serius. Main-mainnya pun jatuh serius. Nikah dan rujuk. Tiga ini. Nikah. Seorang ayah punya anak perempuan bicara sama seorang lelaki. saya nikahkan puteri saya bersama kamu. Main-main. Maksudnya itu main-main sambil tertawa. Saya terima nikah puteri bapak si Fulana untuk saya. Tidak ada sebutkan mas kahwin. Jadi? Jadi. Benda saksi. Benda saksi lah kan. Yohana saksi. Hanjut. Kebetulan di warung kopi main-main. Pak, bagaimana Pak puteri opak bawa ke rumah saya? Tidak ada main-main tadi. Panggil Ustaz. Ustaz, bagaimana Ustaz ini? Coba sebutkan hadisnya Ustaz biar saya rekam ini. Tapi umur sekalian yang ada di KHI juga patut kita pertimbangkan. Kenapa? Karena dia itu bukan keputusan satu orang ulama. Tapi puluhan ulama bergabung membicarakan hal tersebut. Ada lebih dan kurangnya. Kalau untuk orang awam mungkin bagusnya kita bilang ikut yang ada di mahkamah. Tapi kalau dia itu faham seperti dalam kitaplah. Saya bertanya ke hakim yang di Bandar Aceh. Kepala mahkamah yang ada di Bandar Aceh. Kebetulan kami istri beliau kenal sama istri saya sekitar lima bulan yang hampir setahun yang lalu. Beliau katakan tapi yang lagi dalam kitab lumpuhamai. Kepala mahkamah. Kalau di ucapkan tiga saya jatuhkan tiga. Padahal di kompilasi hukum Islam talak tiga sekali ucap jatuh satu. Dan kalau tidak salah saya itu juga pendapat Abu Yah Muhyibuddin Wali. Abu Yah Muhyibuddin Wali kemudian mengatakan talak tiga sekali ucap jatuh satu. Jadi mesti apa? Ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Kemudian apakah talak jatuh mesti dari mahkamah? Itu sudah kita jawab. Kalau mengikut kompilasi hukum Islam Indonesia demikian. Jadi untuk orang awam kita katakan ikutlah yang ada di mahkamah. Tapi kalau kita orang faham hakim pun tidak akan semarangan sama kita. Ustaz lebih malim lebih ada katanya. Haji macam-macam Nanti kalau kita bicara satu ayat dikeluarkan sepuluh ayat. Itu biasanya hakim akan memberikan pertimbangan yang lain. Baik demikian kajian kita insyaallah akan bersambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Jadi ini seperti bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang haram perkara-perkara yang mereka akan tujuannya apa? Supaya jangan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.